Netizen Rusia sedang mengolok-olok tank Abrams milik Amerika Serikat yang dikirim untuk Ukraina. Pasalnya, tank itu disebut tidak dapat beroperasi di musim dingin sehingga sia-sia dikirim ke Ukraina. Diketahui saat ini Ukraina masih diselibuti oleh salju. Sementara Amerika Serikat diberitakan telah mengirim tank Abrams ke Ukraina. Namun sayangnya, tank tersebut tidak bisa digunakan lantaran berada di cuaca minus. Dari video yang beredar di media sosial, terlihat sebuah tank Abrams Amerika Serikat berjuang untuk jalan di salju. Dalam unggahan tersebut disertai caption yang menyatakan bahwa tank Amerika Serikat M1 Abrams tidak cocok digunakan saat musim dingin. Pasalnya, salju itu dapat menghentikan laju dari kendaraan lapis baja tersebut. Meskipun, tank Abrams merupakan kendaraan tempur yang memiliki tenaga besar. Netizen Rusia pun mengejek hingga menyebut tank Abrams berhasil dihancurkan oleh pasukan Moskow. Mereka tertawa lantaran tank Abrams sudah hancur terlebih dahulu sebelum sampai di gudang amunisi Ukraina. Rupanya, ini bukan kali pertama netizen Rusia mengolok-olok Ukraina. Awal bulan ini, netizen mengklaim empat kendaraan tempur Bradley buatan Amerika dihancurkan di Ukraina. Padahal kendaraan tersebut belum tiba di Ukraina. Jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov mengatakan Ukraina kehilangan empat kendaraan tempur Bradley. Sementara kini Washington kembali berhenti memasok tank Abrams ke Ukraina. Padahal Ukraina terus melobi dan meminta Amerika Serikat mengirim tank tersebut. Penasihat kebijakan utama Pentagon Colin Kahl mengatakan Pentagon masih belum siap untuk memenuhi permintaan soal tank Abrams. Hal ini dikarenakan tank tersebut boros bahan bakar. Di sisi lain, Ukraina telah memohon kepada NATO untuk mengirim tank tempur mutakhir untuk waktu yang lama. Permintaan ini menjadi lebih kencar setelah Inggris mengumumkan siap mengirim tank Challenger 2 ke Kiev.